Matius 18 Perumpamaan tentang pengampunan Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya Sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya Tetapi ketika hamba itu keluar Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya Bayar hutangmu Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya Sabarlah dahulu hutangku itu akan kulunaskan Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya Hai hamba yang jahat Seluruh hutangmu telah kuhapuskan Karena engkau memohonkannya kepadaku Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu Seperti aku telah mengasihi engkau Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gujo-Al-Gujo Sampai ia melunaskan seluruh hutangnya Maka bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan sekenap hatimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!